Ini adalah bagian ke-6 dari pembahasan karakter-karakter Marvel yang unik namun kurang dikenal. Untuk bagian sebelumnya, kalian bisa cek di akhir video ini. Oke, kita mulai aja. Armor Armor merupakan salah satu dari duplikat Thanos yang dibuat untuk menguji kemampuan calon musuh dan calon rekannya. Armor ini nampaknya terinspirasi dari Iron Man. Bahkan Gamora juga menyadari bahwa wujud armor ini sekilas mirip dengan Iron Man. Sebagai duplikat dari Thanos, kemampuan dari armor saya asumsikan kurang lebih sama seperti Thanos. Sejumlah kemampuannya juga sempat diperlihatkan di komik saat sedang mengejar dan melawan Gamora. Dia dapat menembakkan sebuah energi yang kuat dari telapak tangannya. Tembakan energinya bahkan dapat ditingkatkan kekuatannya menjadi skala yang lebih besar lagi. Armor juga diperlihatkan memiliki fisik yang sangat kuat. Untuk memancing armor ke sebuah jebakan yang dibuat oleh Thanos, Gamora menghujani armor dengan tembakan yang kuat namun tidak berdampak apa-apa kepada armor. Walaupun bertumbuh besar, armor dianggap Gamora memiliki kecepatan yang lumayan. Armor dibunuh oleh Thanos yang asli dengan tembakan energi dari matanya. Arnold Lundberg Arnold Lundberg adalah seorang mutant yang sangat mengemari X-Force dan salah satu anggotanya yaitu Yugo Girl. Obsesinya terhadap X-Force sangat terlihat dari poster-poster yang tertempel di kamarnya serta selimut tempat tidurnya. Dia juga sering terlihat mengenakan pakaian dengan gambar X-Force. Selain terlahir dengan kekuatan mutant, dia juga terlahir dengan wajah yang rusak sebelah. Karena inilah dia sering dirundung oleh orang-orang, bahkan dia sempat dianiaya sampai sekarat. Saat dia sedang koma, ibunya selalu menyalakan rekaman suara Yugo Girl di samping tempat tidurnya. Sebagai mutant, kekuatan yang dia dapat adalah memanipulasi realita. Berikut ini adalah beberapa momen saat dia menunjukkan kekuatannya. Dia membuat wajah seseorang hilang, yang membuat orang tersebut tidak dapat melihat dan berbicara. Arnold juga merubah tubuh seorang wanita menjadi tubuh anjing. Karena sering didiskriminasi oleh guru musiknya saat dia sekolah, Arnold membalas dendam dengan merubah jari serta tangan guru musiknya ini menjadi sesuatu yang abstrak yang membuatnya tidak dapat bermain musik lagi. Padahal sebelum itu Arnold sudah pernah memanipulasi pendengaran serta pita suara guru musiknya yang membuat guru musiknya ini tidak dapat bernyanyi lagi. Saat itu, Arnold membutuhkan pasukan untuk melawan ancaman yang dia perkirakan akan datang mengancamnya. Jadi, dia pergi ke kuburan. Dia membangkitkan mayat-mayat yang ada di kuburan tersebut untuk menjadi bagian dari pasukannya. Saat mayat-mayat ini mulai mendekati targetnya, mayatnya meledak. Ledakan ini melukai Ocean yang merupakan anggota dari O-Force. Ledakan ini membuat Ocean kehilangan kedua kakinya dan membuat overkill, ketakutan, dan kabur dari lokasi. Sesudah disadarkan oleh Orphan kalau yang dia lakukan itu buruk, Arnold mulai berbuat baik dan memulainya dengan memperbaiki kaki Ocean. Kaki Ocean dimunculkan kembali oleh Arnold. Ocean bahkan mengatakan bahwa dia merasa seolah-olah seperti kakinya yang tidak pernah hilang sebelumnya. Arnold juga dapat meledakan sesuatu dengan pikirannya, seperti saat dia meledakan sebuah TV. Dia juga dapat meledakan sesuatu dalam skala besar seperti saat dia meledakan sebuah sekolah. Arnold mulai mengenakan kostum saat dia diundang untuk bergabung ke Ecstatics. Kostumnya menutup sebagian wajahnya yang rusak. Dia juga mendapatkan alias baru, yaitu The Mysterious Fanboy. Sayang sekali bagi Arnold. Awal mula karirnya sebagai anggota Ecstatics merupakan akhir dari kehidupannya. Saat itu, Razorhead kabur dari penjara dan mulai mempecundangi semua anggota Ecstatics. Arnold menyelamatkan anggota Ecstatics dengan meledakan kepala Razorhead. Tapi setelah dia meledakan kepala Razorhead, dia mulai melemah dan mati karena serangan jantung. Terungkap bahwa sebenarnya kematian Arnold bukan merupakan kematian alami, melainkan karena lacuna menyuntikkan sebuah cairan yang mengakibatkan jantung Arnold malfungsi dan berhenti berdetak. Dia dibunuh oleh Ecstatics. Aujan Aujan merupakan seorang mutant asal Cina yang juga anggota dari militer Cina. Aujan bertugas menjaga seorang tahanan yang juga merupakan seorang mutant kuat yang bernama Kun Yinchon. Sebagai seorang mutant, Aujan memiliki kekuatan yang membuatnya dapat membuat monster dari sel-sel tubuhnya. Monster-monster yang terbuat dari sel kulitnya ini dapat menjadi penjaga pribadinya. Mereka juga bisa menjadi prajurit untuk mengeroyok lawannya. Sayang sekali monster-monster ini dapat dihancurkan dengan mudah dan tidak terlalu berbahaya bagi orang-orang terlatih. Aujan ini sudah mati setelah dibunuh oleh salah satu anggota human. Ya, itu aja karakter-karakter yang bisa saya bahas di video kali ini. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan karakter-karakter unik ini, cek juga video bagian-bagian sebelumnya. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan tentang komik DC dan Marvel lainnya, kalian bisa langsung aja cek channel saya. Terima kasih.